Kenapa ya, orang yang ngutang kok lebih galak? Ini kalau kata psikolog, mereka tuh ngerasa terancam pas ditagih. Siapa nih yang gini kalau ditagih? Ah, aloh. Kayak baru kenal gue aja. Gue gak bakal kabur kok. Gak bakal kabur sekarang. Ya, gue slow respon karena emang gue lagi sibuk. Sibuk minjem ke orang lain. Sahabat-sahabat yang supreme, bertemu kembali dengan saya, Devan, Demotivator Tersertifikasi. Ingin membeli sesuatu di luar batas kemampuan? Tenang, ada hutang! Dengan mengorbankan pertemanan dan persaudaraan, Anda bisa mendapatkan uang. Sekali lagi, hutang! Buat apa capek-capek cari kerja kalau Anda bisa berhutang? Yes, zaman now, kebutuhan kita makin hari makin meningkat. Belum lagi harga bahan pokok yang mulai naik menjelang Ramadan. Kayak cabai rawit, ayam, bumbu-bumbu dapur. Dan yang lagi rame nih, minyak goreng. Yang awalnya 14 ribu per liter, eh, jadi disuruh ngerebus. Gak cuma itu aja. PPN dan Pertamax pun ikut naik. Tapi tenang, sahabat yang supreme. Toh, kamu juga jarang pakai Pertamax. Supra kamu kalau dikasih Pertamax jadi Star Syndrome nanti. Binggir, binggir! Aku bukan Supra! Aku, Royal Enfield! Ngeliat tren di sosial media, pasti kalian juga terpengaruhkan buat jajan. Apalagi sekarang konser musik udah mulai dibolehin nih. Mulai dari konser lokal, sampe konser Justin Bieber yang harga tiketnya dicaloin sampe 3 kali lipat. Ini harga satu tiket Justin sama dengan 3 gelas beat carbo. Tapi kamu nih sosok-sokan beli tiket konser musik. Dengerin Spotify aja, akunnya beli di Twitter. Sadar gak sih? Kalian nih generasi millennial tuh generasi yang produktif, tapi juga konsumtif. Contohnya nih, disuruh walk from anywhere. Padahal bisa di rumah aja, tapi tiap hari gondek-gondek di cafe yang kita kebel. Gengsi itu penting besti. Buat apa pesen banyak menu? Kalau satu menu bisa diirit-irit sampe 12 jam. Kebanyakan orang yang berperilaku konsumtif itu gak selara sama pendapatannya. Ya, walaupun data terakhir ada di 2013 ya, tapi cukup lah bikin kamu deg-degan. Jadi gini, sebanyak 28% masyarakat Indonesia termasuk dalam kategori broke. Broke? Eh tapi ini broke yang gak punya uang ya. Bukan broken heart, apalagi broke lesnar. Ini smeg don! Fun fact buat kamu yang sama sekali gak fun sih. Rata-rata pendapatan broke people ini tuh sebesar 4,3 juta per bulan. Sementara pengeluarannya 5,8 juta. Kesindir ya? Tenang, tapi kamu mah lebih kok. Lebih parah pengeluarannya. Loh, kalau minus, terus duitnya dapet dari mana dong? Tenang, kan ada fitur pake duit dulu ya. Atau ada juga fitur lagi gak ada cash nih. Nah, kalau dua fitur itu ternyata tidak berfungsi, artinya kamu harus ganti circle. Hidup parasit! Hidup parasit! Kamu juga bisa manfaatkan temenmu yang udah lama gak kontekan. Kali aja. Ya, walaupun dia gak megang kontak kamu, tapi dia megang uang cash. Apa kabar, bro? Sudah lama kita gak ketemu. Baik, baik. Lo apa kabar? Ya, gitu deh. Eh, BTW, stop! Gue tau, lo mau bilang apa nih? Pasti minjem duit kan? Dih, siapa yang mau minjem duit? Orang mau nawarin asuransi. Banyak jalan menuju Roma. Kalau teman dan keluarga tidak membantu Anda, pay later solusinya. Mikir bayaran dari mana? Nanti-nanti saja. Atau, kamu mau yang lebih ekstrim? Pinjaman online atau pinjol solusinya, Besti. Tinggal foto sama KTP, eh, duit otomatis masuk rekening. Faktanya, hampir 65 juta orang Indonesia ngutang ke pinjol sampai 221 triliun. Amazing! 70%-nya yang ngutang didominasi umur 19 sampai 34 tahun. Ini kamu ya, salah satunya nih. Itu baru data pinjol legal. Kalau data pinjol ilegal, ya gak ada lah orang ilegal. Kenapa ya? Orang yang ngutang kok lebih galak? Ini kalau kata psikolog, mereka tuh ngerasa terancam pas ditagih. Jadinya mereka bersikap galak sebagai upaya defense buat ngelindungin dirinya. siapa nih yang gini kalau ditagih? Ah, eluuh! Kayak baru kenal gue aja. Gue gak bakal kabur kok! Gak bakal kabur sekarang. Ya, gue slow respon karena emang gue lagi sibuk. Sibuk minjem ke orang lain. Malah lain. Ya, gue gak ngegas kok! Tapi ngerem. Ya. Ya. Sahabatku yang supreme, hutang pribadi manusia yang bawa mati. Tapi kalau hutang negara, presiden mana nih yang bawa mati nih? Maka dari itu, sebelum berhutang, alangkah baiknya kita perhitungkan resikonya. Ingat kata Roma Hirama. Hutang! Per! Melambangkan ketidakmampuan. Hutang! Per! Memberikan uang instan. Hutang! Per! Hu 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 tang tatang tang. Berhutang boleh saja, asal bisa bayarnya. Hah? Heheheheh. Loh, perasaan saya tidak pernah bicara seperti itu. Dasar Hos Imso Ganteng. Heheheheh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.